Yang pemerintah suasana haru menyelimuti pelepasan jemaah haji kloter 2-3 SOC di Masjid Al-Hiklas, Kabupaten Gunung Kidul, kami sepagi. Para pengiring jemaah calon haji menangis saat melepas kerabatnya untuk menunaikan ibadah haji yang kelima tersebut. Para pengantar ini tak puas menahan haru saat melepas kepergian keluarganya untuk menunaikan ibadah haji ketan suci. Mereka akan berpisah dengan calon jemaah haji selama kurang lebih satu bulan dan mereka berpisah di Masjid Al-Hiklas, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebanyak 263 calon jemaah haji asal 18 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul berangkat tahun ini. Sementara itu, data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul menyebutkan bahwa sebenarnya ada 365 jemaah calon haji yang harus berangkat, namun dua di antaranya tidak dapat berhaji karena meninggal dunia dan harus menyelesaikan pekerjaan dari kantornya yang tak bisa ditunda. Terima kasih. Terima kasih.